Di musim mudik lebaran tahun 2016, muncul fenomena baru yang dikenal dengan istilah Brexit. Ya, Brexit ini tidak merujuk pada kekacauan politik di United Kingdom, seperti yang dijelaskan oleh teman kami dari channel Kok Bisa. Tetapi, yang dimaksud adalah pintu keluar tol yang berlokasi di kota Brebes, yaitu Brebes Exit. Brexit. Pada musim lebaran kemarin, kemacetan yang luar biasa terjadi di pintu tol Brebes Timur. Membludaknya jumlah kendaraan yang datang dari arah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten berujung pada kemacetan yang mencapai puluhan kilometer, belasan jam lamanya, dan bahkan memakan korban jiwa akibat stres dan kondisi lingkungan yang dihadapi. Lalu, kenapa bisa terjadi macet di Brebes Exit? Pada umumnya, orang-orang berpikir kemacetan terjadi karena ada kecelakaan, mobil yang mogok, atau karena kebanyakan mobil di jalanan. Namun, biang kerok yang sesungguhnya adalah kecepatan. Lebih tepatnya, perubahan kecepatan yang tidak teratur dan terjadi secara mendadak. Ketika mobil-mobil bergerak dengan kecepatan yang konstan, arus lalu lintas mengalir dengan lancar, yang disebut dengan istilah free flow. Namun, ketika ada satu mobil saja yang melambat, karena suatu sebab, arus lalu lintas akan terganggu. Hal ini menyebabkan reaksi berantai pada kendaraan di belakangnya yang harus melambat untuk menghindari tabrakan, dan kemudian melaju lagi untuk kembali ke keadaan lalu lintas sebelumnya. Ketika perubahan kecepatan tidak terlalu tinggi, arus lalu lintas akan melambat, tapi mobil-mobil tidak sampai berhenti. Hal inilah yang kita sebut dengan istilah padat merayap, atau synchronize flow. Tapi, ketika mobil-mobil sampai berhenti, hal inilah yang kita sebut dengan macet. Macet ini akan tambah parah ketika aliran mobil yang masuk ke titik macet, melebihi aliran mobil yang keluar dari titik macet tersebut. Nah, menariknya, sekalipun mobil di depan sudah berjalan dengan lancar, arus lalu lintas tidak otomatis bebas dari macet. Namun, kemacetan ini akan berlangsung untuk sementara waktu, dalam bentuk gelombang yang merambat ke arah belakang. Gelombang ini disebut traffic wave. Makanya, kadang ketika kita berada di suatu kemacetan, tiba-tiba akan lancar sendiri, padahal nggak terlihat penyebab macet yang jelas. Lalu, pada kasus Brexit, apa yang menyebabkan mobil-mobil itu harus melambat sehingga terjadi macet? Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari Jakarta sampai kebuntut macet di Brexit relatif normal, yaitu sekitar 5 sampai 6 jam. Artinya, arus lalu lintas terbilang lancar. Nah, berdasarkan observasi di lapangan, jumlah kendaraan yang melintas melewati Brexit pada puncaknya mencapai sekitar 300 ribu kendaraan perharinya. Artinya, dalam sejam terdapat 12.500 kendaraan. Sedangkan, berdasarkan pengalaman jasa marga, satu transaksi pada pindu tol membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 10 detik. Jika diambil rata-rata 6 detik, estimasi jumlah transaksi yang dapat berlangsung di satu gardu tol adalah sebanyak 450 kendaraan per jam. Dan, di Brexit yang dilengkapi dengan 5 gardu tol, estimasi tersebut mencapai 2.850 kendaraan per jamnya. Artinya, arus yang masuk jauh lebih besar dari arus yang keluar. Ini yang dinamakan. Bottleneck Bentuk leher botol yang lebih kecil dibandingkan dengan badan botol memudahkan kita untuk menuangkan air sebab alirannya lebih kecil. Namun, pada arus lalu lintas, bottleneck ini justru menyebabkan penumpukan mobil-mobil sehingga terjadi kemacetan. Selain pintu tol, terbentuknya bottleneck juga dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti kecelakaan, persimpangan jalan, jalan yang menyempit, atau kendaraan yang pelan seperti truk-truk atau kendaraan yang berpindah-pindah jalur. Dan, khusus di Indonesia, karena adanya emak-emak dan anak turing. Kemacetan pada saat mudik lebaran memang sudah umum terjadi. Namun, pada kemacetan di pintu tol Brexit kemarin, para pengendara melaporkan susahnya mendapatkan penolongan dari pengelola, terutama terkait kesehatan para pemudik. Hal ini terjadi karena seluruh jalur pada ruas tol dipenuhi oleh kendaraan, termasuk bahu jalan yang seharusnya digunakan untuk kondisi darurat. Orang-orang menganggap bahwa menggunakan bahu jalan akan membuat perjalanan mereka lancar. Padahal, mendekati pintu tol Brexit, mereka akan tetap terkena macet karena jumlah pintu tolnya tetap. Nah, menariknya, di Jerman ada sebuah aturan yang mengharuskan pengendara untuk menyediakan jalur untuk kendaraan darurat. Mobil-mobil yang berada di jalur kiri harus menepi kesebelah kiri sejauh mungkin, sedangkan jalur-jalur lainnya menepi kesebelah kanan, sehingga tersedia jalur untuk kendaraan darurat. Hmm, orang Indonesia siap nggak kayak gitu? Kamu sendiri gimana? Lalu, bagaimana kita dapat menghindari kemencetan ini di masa depan? Dari segi infrastruktur, kapasitas jalan dan pintu tol memang harus ditingkatkan, atau jumlah kendaraannya yang diturunkan? Dari segi teknologi, semua mobil di masa depan akan dilengkapi dengan fitur yang disebut Adaptive Cruise Control, yang dapat menyesuaikan laju kendaraan dengan arus lalu lintas secara otomatis. Ini akan mendorong terbentuknya free atau synchronized flow, sehingga mencegah terbentuknya gelombang macet. Thank you banget udah nonton video kali ini. Semoga di Indonesia ke depannya kemacetan di hari-hari biasa maupun hari-hari mudik dapat diatasi, dan kita dapat berkendara dengan lebih aman dan lebih lancar. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam salaman! Ada sebuah pertanyaan besar. Bagaimana cara mengupas pisang yang efektif? Terima kasih telah menonton!